Jelang arus mudik lebaran, jalur Trans Sulawesi di Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat masih rusak parah. Selain rusak, jalan ini juga rawan tindak kejahatan, seperti perampokan, lantaran minim penerangan, dan berada jauh dari pemukiman warga. Hingga Senin pagi, sejumlah ruas jalan di jalur Trans Sulawesi yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah masih terlihat rusak dan berlubang. Padahal jalan ini merupakan jalur utama yang dipastikan akan dipadati pemudik tahun 2018. Kerusakan jalan diperkirakan mencapai kurang lebih 11 km. Kerusakan terparah terjadi di Desa Lariang dan di Desa Tike, Kecamatan Tike Raya Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Kondisi jalan yang berlubang serta tumpukan material timbunan yang berada di bahu jalan, membuat pengguna jalan baik pengendara roda 2 maupun roda 4 harus ekstra hati-hati melintas. Selain rusak dan berlubang, jalan ini juga berdebus sehingga sangat mengganggu jarak pandang pengemudi yang melintas. Tak hanya itu, jalan ini juga rawan tindak kejahatan seperti perampokan, lantaran minim penerangan, serta berada jauh dari pemukiman warga. Untuk menghindari tindakan kriminal, Polres memuju utara akan menempatkan sejumlah personil di beberapa titik ruas jalan yang dianggap rawan, sekaligus memantau arus mudik dan memberikan rasa aman bagi pemudik. Untuk upaya antisipasi kami, nanti di TIKI akan kita bangun pos pengamanan. Nanti kita tempatkan pos pengamanan di sana untuk memantau seputaran TIKI sampai wilayah area-nya dia. Meski telah mendekati puncak arus mudik, namun hingga kini jalan tersebut belum juga dibenahi. Para pengguna jalan berharap jalan yang menghubungkan tiga provinsi ini segera dibenahi pemerintah, agar perjalanan mudik warga bisa berjalan lancar. Dari Kabupaten Pasangkayu Joni dan Netonapa, Ainews melaporkan.